Beritahu saya, Masai, apa yang Anda melihat sebelum Anda? Saya, saya melihat Van Cortland Rangers turf. Bolehkah Anda menemukan? Halo semua, IJ disini. Dan pada kali ini, kita akan membahas salah satu geng di The Warriors lagi, yaitu The Rips. So, buat kalian yang tertarik, silahkan tonton video ini, supaya video ini diberkahi oleh Dewa Algoritma. Please Dewa, kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal. Please. Amin. Kalau udah, let's begin the content, guys. Deskripsi The Rips The Rips merupakan geng terbesar dan terkuat dalam cerita The Warriors. Mereka berasal dari Gramercy Park. Dan, setelah kematian dari Cyrus, The Rips dipimpin oleh wakil kaptennya yang bernama Masai. Dalam game, kita dapat mengetahui jika The Rips memiliki perjudian ilegal yang bahkan polisi tidak dapat mengganggu bisnis tersebut. Anggota The Rips menggunakan jubah berwarna orange, biru, putih, dan terkadang hitam. Sementara, para petinggi The Rips menggunakan jubah khusus. Setelah kematian Cyrus, nampaknya The Rips mengganti seragam mereka menjadi serba hitam. Dalam film, hampir seluruh anggota The Rips berkulit hitam. Tetapi dalam versi game, The Rips menjadi geng, khusus orang-orang berkulit hitam saja. Sejarah The Rips The Rips pada awalnya merupakan geng yang ingin menguasai seluruh kota New York. Namun, cita-cita tersebut berubah saat Cyrus, sang ketua The Rips, melihat potensi yang dimiliki oleh geng di kota New York. Akhirnya, Cyrus bermimpi untuk menyatukan atau mendamaikan seluruh geng di kota New York untuk melakukan perang besar-besaran dengan pemerintah di kota New York. Namun, mimpi tersebut harus hancur saat Luther menembak Cyrus yang mencoba untuk menyatukan seluruh geng di kota New York dan menyalahkan pembunuhan tersebut kepada geng The Warriors. The Rips termakan oleh provokasi dari Luther dan membunuh Cleon. Tidak sampai di situ saja, The Rips menawarkan imbalan kepada siapa saja yang berhasil menangkap The Warriors hidup atau mati lewat radio. Ketika The Warriors berhasil pulang, namun harus kehilangan Fox dan Ajax, The Rips merasa kagum sekaligus kesal saat melihat para anggota The Warriors yang tidak takut, tetapi malah justru siap untuk bertempur melawan The Rips. Namun, pertempuran tersebut tidak pernah terjadi karena The Rips sudah tahu jika The Warriors tidak bersalah. Sebagai gantinya, The Rips akan membuat Luther dan gengnya mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Dan The Warriors namanya dibersihkan di dunia pergengan. Di dalam game, diceritakan bagaimana proses The Warriors sebagai geng baru yang pada awalnya cenderung diremehkan, mendapat reputasi sehingga nama mereka diketahui oleh geng terbesar di New York yaitu The Rips. Di dalam game, juga diceritakan awal mula Cyrus merencanakan perdamaian antar geng, yang pada awalnya ditentang oleh wakil kaptennya sendiri, sampai terjadi pertemuan perdamaian yang terjadi di game maupun filmnya. The Warriors pertama kali bertemu dengan The Rips saat misi The Boy in the Blue, di mana mereka harus berbicara dengan Spass, salah satu petinggi The Rips, untuk meminta izin menghajar salah satu geng terkuat di sana yaitu Turnbull, LC. Fakta menarik geng The Rips Pertama, sesudah kematian Cyrus, Masai menjadi ketua The Rips dan Spass sebagai wakilnya. Kedua, diketahui jika The Rips memiliki konflik dengan geng The Savage Hunts. Namun sayang, detail dari konflik tersebut tidak pernah diperlihatkan di dalam game maupun movie-nya. Ketiga, menurut fandom The Warriors, setelah Cyrus terbunuh, rencana perdamaian antar geng gagal dilakukan. Dan akhirnya, The Rips memutuskan untuk beraliansi dengan beberapa geng saja, seperti Keempat, saat The Rips bertemu dengan The Warriors, semua anggota The Rips menggunakan seragam berwarna hitam. Hal ini berarti, jika The Rips menaruh respek terhadap The Warriors. Lalu selanjutnya, nama dari geng The Rips terinspirasi dari sebuah geng indie dari Kanada yang bernama Gramercy Rips. Lalu yang terakhir, menurut pengarang The Warriors, para karakter The Rips memiliki sikap yang terinspirasi dari cara memimpin Martin Luther King dan Malcolm X. Buat yang baru tahu, mereka adalah presiden. Oke guys, itu semua adalah cerita dan beberapa fakta mengenai The Rips. Buat kalian yang punya fakta lain atau mau merekomendasikan karakter lain, silahkan tulis itu di kolom komentar. Gue Ijai, izin undur diri, silahkan tonton video gue yang lain. Bye. Oh iya, buat ngebantuin algoritma pada video gue, please kalian komen apa aja di video ini. Terserah kalian mau ngomen apa aja. Yang penting ngomen supaya nge-support video gue ini. Oke, terima kasih. Gue beneran pergi. Bye.